dan kesenjangan. Kami silakan untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2 dengan subtema yang sesuai, demografi, kemiskinan, dan kesenjangan. Waktu Anda bertanya 30 detik dihitung pada saat mulai berbicara, silakan. Ya, terima kasih Ibu Kofifah, karena Ibu sebagai gubernur 5 tahun kemarin, saya berkali-kali ke Madura dan kemudian mereka bilang, Bu, Madura ini masih bagian dari Jawa Timur apa enggak? Karena kemudian merasa dikiwo, merasa kemudian termajinalkan. Apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan posisi status kesejahteraan dan juga ekonomi bagi masyarakat Madura? Masih ada waktu, cukup Ibu? Ada yang ditambahkan? Cukup? Baik. Berikutnya? Ya, dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Ibu 1 menit 30 detik dihitung pada saat Anda berbicara, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Tentu yang ingin saya sampaikan adalah kami sudah melakukan pembangunan pelabuhan jangkar untuk memuliakan masyarakat Madura Kepulauan. Pelabuhan jangkar ini memang di situ bondo, tapi melayari wilayah-wilayah Kepulauan yang ada di Madura. Kami juga kemudian membangun pelabuhan di Tungkek. Kami juga membangun pelabuhan di Giliiang. Kami juga melakukan renovasi pelabuhan di Masa Lembu. Semuanya adalah untuk membangun koneksitas masyarakat Madura Kepulauan. Kami kemudian juga bersama PLN, kami menyiapkan PLTS sudah, jadi bukan akan, sudah kita lakukan PLTS di 20-20 yang ada di Sumeneb. Harapan kami adalah mereka terkoneksi power plant, mereka terkoneksi perhubungan lewat laut, dan untuk kesehatan kami ingin menyampaikan bahwa kami setiap tahun, empat kali kami kirim kapal dengan dokter-dokter spesialis, kemudian mereka memberikan layanan-layanan kesehatan di pulau-pulau yang ada di Madura. Kami berharap bahwa ini cara kami memuliakan masyarakat Madura, dan cara kami membangun keberdayaan mereka, termasuk di dalamnya adalah pada saat musim kemarau seperti sekarang, dulu ketika masih kami aktif bersama Mas Emil, kami harus kontak dengan KSHL, kami pinjam KRI untuk memberikan bantuan air bersih kepada mereka yang ada di Kepulauan. Terima kasih waktu habis, mohon tenang Ibu Bapak, mohon tenang. Kita akan lanjutkan ya. Berikutnya kami beri kesempatan Cagup nomor urut 1, menanggapi jawaban Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung saat mulai berbicara. Iya, kalau bagi saya akhirnya dengan penjelasan dari Ibu Kauviva itu, Jembatan Suramadu masih sebatas menjadi jembatan rakyat, tapi belum menjadi jembatan ekonomi. Penting untuk memastikan bahwa hilirisasi pertanian, peternakan, lalu juga perikanan itu bisa didongkrak dan bisa didorong di Pulau Madura. Di sana memiliki garam, kenapa kita tidak dukung? Ekosistem pergaraman yang membuat garam di Madura memiliki kandungan NACL 97, sehingga bisa diserap oleh industri, dan kita tidak perlu impor lagi garam. Tahunan kita ini impor garam itu terliunan, sementara garam itu ada di depan mata kita. Itu cara kita menolong Madura, cara kita mengungkit kesejahteraan Madura, dan cara kita mencintai Madura. Yang kedua ada ekosistem tentang pertanian, di sana dulu adalah tempatnya jagung, tapi kita impor jagung juga terliunan. Andaikan kita mendukung ekosistem di sana, maka Madura menjadi sumber pangan jagung terdepan di Indonesia. Terima kasih. Masih ada waktu, cukup? Ibu, baik. Cukup? Baik. Baik. Dan kita akan lanjutkan, kita akan berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3, untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 2 dan 1. Waktu Ibu, 1 menit dimulai pada saat berbicara, silakan. Terima kasih. Yang pertama adalah, yang pertama adalah, tanpa adanya infrastruktur yang baik di Madura, maka itu akan menjadi kesulitan. Yang pertama adalah masalah air. Di mana beberapa titik yang saya kunjungi, semua kekurangan air. Jangankan untuk pertanian, untuk kehidupan sehari-hari saja tidak ada. Yang kedua, ada lagi di sana, tadi disampaikan, Bululu sudah betul, bahwa ada garam di sana. Kenapa tidak diubah jadi garam industri. Yang kemudian, yang ketiga, ada masalah tembako. Di sana juga ada. Kenapa kita tidak bisa tingkatkan mereka, untuk hidup mereka lebih sejahtera. Kemudian yang ketiga, banyak sekali mereka, pekerja-pekerja migran, yang berasal dari Madura, yang selama ini, mereka kebetulan, saya yang nangani pekerja migran ilegal tersebut. Seperti itu. Masih ada waktu ibu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Silahkan berikan tepuk tangan, Ibu Bapak, untuk set ini. Baik, terima kasih. Berikutnya kami...